Halo Sobat Neo, apa kabar? Selamat datang kembali di Neo Channel, bersama saya Kiano. Kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai belajar Cognitor 4. Dimana untuk sesi kali ini, kita akan membahas mengenai file uploading. Nah, file uploading itu biasanya kita gunakan untuk meng-upload sebuah file berupa image, dokumen, audio, maupun video itu ke dalam aplikasi kita. Nah, biasanya ketika kita ingin menyimpan atau meng-upload sebuah file ke dalam aplikasi kita, ada dua teknik yang dapat kita gunakan. Yang pertama, kita bisa menyimpan file kita itu ke dalam directory atau ke dalam file system. Lalu yang kedua, file tersebut dapat kita simpan di dalam database. Nah, untuk penyimpanan file menggunakan file system atau directory yang ada di aplikasi, biasanya itu file itu mudah diatur, tapi juga file itu mudah di-rename. Dan juga bisa dihapus secara manual. Jadi kita tinggal buka saja folder tempat penyimpanan file kita, kita bisa rename, kita bisa langsung hapus manual di situ. Lalu yang kedua, ketika kita menggunakan metode file system, kita hanya mengakses path dari lokasi file kita. Jadi ketika kita ingin mengakses file kita, kita cukup mengakses alamat atau directory di mana file yang akan kita akses itu disimpan. Nah, ini salah satu kekurangannya ketika kita menyimpan file kita di dalam file directory atau directory system kita, itu file kita itu rentan terhadap virus. Dan biasanya butuh pengamanan ekstra. Jadi orang lain itu kadang itu bisa mengakses file kita. Jika orang lain itu tahu file kita itu tersimpan di directory mana, lalu nama filenya apa, jadi orang lain dapat mengakses URL file kita. Jadi mereka bisa dengan mudah mengakses atau melihat isi dari file kita. Nah, ini untuk mengantisipasi itu, kita membutuhkan pengamanan ekstra. Nah, bagaimana jika penyimpanan filenya itu dilakukan di dalam database? Nah, dengan menggunakan penyimpanan di database, jadi semua penyimpanan itu terpusat. Jadi semua file itu akan tersimpan di dalam database. Nah, biasanya karena kita menyimpan file itu di dalam database, hal itu membuat database itu menjadi lebih berat dan mengakibatkan performansi aplikasi kita itu menurun. Kita tidak bisa serta-merta menyimpan file kita itu langsung ke dalam database. Biasanya ketika kita ingin menyimpan file ke dalam database, kita harus mengkonversi file kita itu ke dalam bentuk bit. Nah, kemudian dari kode-kode bit itu yang disimpan ke dalam database. Nah, begitu juga ketika kita ingin mengakses file kita atau melihat isi dari file kita, kita harus mengakses konversi bit yang telah kita simpan di dalam database, kemudian kita konversi agar bit itu berubah menjadi file yang bisa kita lihat. Nah, biasanya untuk melakukan itu kita membutuhkan pengkodingan ekstra untuk melakukan konversi tersebut. Nah, pada sesi kali ini, untuk file upload yang akan kita bahas adalah kita akan membuat sebuah fitur file upload di mana kita nanti akan menyimpan file yang kita upload itu ke dalam directory system. Atau kita akan menggunakan yang penyimpanannya itu di dalam file system. Oke, kita langsung saja ke penerapannya. Nah, sekarang kita buka aplikasi toko buku kita ke dalam vscode, lalu kita jalankan aplikasi kita. Kita jalankan php spark serve. Nah, ini kita sudah menjalankan aplikasi kita. Kemarin kita sudah membuat crowd data buku lengkap ya. Kita ke pengolahan data buku. Nah, di sini sudah ada tambah data, detail, ubah, hapus. Nah, sekarang kita coba buka form tambah datanya. Di sini untuk form tambah data buku, kita baru menambahkan judul penulis kategori harga, stok, tonterbit, dan diskon. Sedangkan di tabel buku, untuk buku ini dia ada satu atribut yaitu cover. Kita buka saja di localhost php myadmin. Kita ke database yaitu toko buku, lalu kita ke tabel book. Structure. Nah, ini ya. Kita memiliki satu field yaitu cover. Sedangkan waktu kita membuat fungsi insert, kita belum menambahkan yang namanya cover. Nah, di sini kita akan membuat fungsi file uploading, yaitu kita akan meng-upload cover dari data buku kita. Nah, jadi nanti kita akan menambahkan satu field baru untuk meng-upload covernya. Nah, nanti itu covernya akan kita tentukan bahwa cover yang akan kita upload adalah berupa image ya. Nah, sekarang kita buka form tambah buku kita. Itu ada di view, lalu book, lalu ke create. Ini untuk terminalnya bisa kita close saja. Control backtick. Lalu untuk sidebarnya bisa kita sembunyikan, kita tekan control B. Nah, sekarang lebih luas ya. Nah, untuk formnya kita akan menambahkannya di bagian bawah. Kita sejajarkan dengan stock ini ya. Ini kita copy saja, mulai dari label sampai div ini ya. Ini kita copy, control C. Lalu di sini kita letakkan sebelum stock. Nah, ini terserah teman-teman mau letakannya berada di sebelum stock atau setelah stock. Nah, di sini saya akan meletakkannya sebelum stock. Ini bisa kita enter, lalu kita paste-kan di sini. Lalu untuk namanya kita ganti cover. Nah, untuk for, name, dan old ini akan kita ubah yaitu dengan cover. Kita double-klik salah satu yang di for, lalu kita tekan control D. Nah, stock yang ada di name ini ikutan ke block, lalu kita tekan control D lagi, maka stock yang ada di value ini juga ikutan ke block. Lalu kita tinggal ganti saja, yaitu cover. Untuk tipe inputannya kita ubah menjadi file. Karena kita nanti akan mengupload sebuah file ya. Oke, ini kita simpan. Nah, sekarang kita coba refresh form tambah buku kita. Nah, di sini ya, ini sudah ada satu field baru yaitu mengenai cover. Kita bisa klik untuk memilih file, di mana nanti ketika kita klik choose file ini, dia akan membuka directory device kita ya, directory pelangkat kita. Nah, di sini kita bisa memilih file yang akan kita upload untuk cover buku kita. Nah, ketika kita pilih, lalu kita tekan open, maka di sini nanti akan tertera nama dari filenya. Nah, sekarang kita akan membuat di bawah sini, di bawah choose file ini, akan menampilkan preview dari gambar yang kita pilih. Nah, nanti untuk previewnya ini akan bisa diakses di form tambah buku, maupun form ubah buku. Oleh karena itu, untuk previewnya ini, kita akan membuatnya di file template yang ada di folder layout. Nah, sekarang kita kembali ke VS Code. Kita munculkan lagi sidebar-nya, tekan ctrl-b, lalu kita ke folder layout, lalu ke template. Nah, di bawah sini kita tambahkan sebuah script, kita gunakan script. Nah, di dalam script ini kita buat fungsi, function, dengan namanya itu adalah preview image. Nah, untuk isi dari preview image ini, kita akan menangkap gambar atau cover yang telah kita upload ke dalam inputan cover tadi, ke dalam fungsi preview image ini. Nah, di dalam preview image ini, nanti kita akan menangkap inputannya itu melalui ID. karena kita menggunakan javascript, lebih enaknya kita menggunakan ID. Oleh karena itu, agar inputan kita bisa ditangkap di dalam preview image ini, untuk field input cover tadi, kita beri ID. Nah, sekarang kita kembali ke form create-nya. kita tekan ALTZ saja, biar kodingannya rapi. Lalu di dalam cover ini, kita tambahkan attribute ID. lalu untuk namanya, mungkin kita samakan saja dengan name, yaitu cover. Ini kita simpan. Nah, lalu untuk field ini, kita tangkap di dalam fungsi preview image tadi, melalui ID cover ini. Nah, di dalam preview image ini, kita buat sebuah variable, menggunakan constant, dengan namanya adalah cover. lalu kita gunakan document.queryselector. Nah, di sini kita akses ID-nya tadi itu apa? Yaitu untuk ID-nya tadi adalah cover. Nah, untuk mengakses ID, kita gunakan di depan sini, menggunakan tanda pagar. Oh, ini dia typo, kelebihan N. Nah, seperti ini ya. Lalu selanjutnya, kita tangkap komponen yang akan kita gunakan untuk menampilkan gambar kita. Kita gunakan lagi, constant. Mungkin kita beri nama, image preview. lalu kita akses dokumen, lalu query selector. Nah, lalu untuk nama komponennya, yaitu kita akan menangkap sebuah kelas yang namanya EMG preview. Nah, untuk kelas ini, kita belum membuat kelasnya ya. Nah, sekarang kita kembali ke grade kita. Kita buat kelasnya ya terlebih dahulu di bawah inputan kita ini. Nah, di sini kita gunakan div, lalu kita gunakan div call-nya itu md, medium, dengan panjangnya itu 6. Jadi nanti akan terbuat seperti ini. lalu di dalam div ini, kita tampilkan previewnya menggunakan tag-IMG. Nah, untuk source-nya bisa kita kosongkan terlebih dahulu, alt-nya bisa kita kosongkan terlebih dahulu. Lalu untuk tag-IMG ini, kita beri kelas, yaitu tadi kelasnya adalah EMG preview. Nah, nanti yang ada di template ini, dia akan mengakses EMG preview. Nah, titik itu artinya dia mengakses sebuah komponen yang nama kelasnya itu adalah EMG preview. Berarti nanti dia akan mengakses tag-IMG ini. Nah, tag-IMG ini digunakan untuk menampilkan gambar yang kita pilih. Jika sudah, kita lanjutkan di fungsi image preview. Selanjutnya, kita akan menggunakan sebuah library, yaitu file reader untuk membaca file yang kita upload. Kita gunakan constant lagi untuk membuat variable. Namanya file cover. Lalu kita buat new, yaitu kita gunakan library bawaan dari javascript, yaitu file reader. Selanjutnya, kita gunakan file cover. Nah, untuk dokumennya kita baca menggunakan read as data url. Nah, untuk filenya, yang akan kita baca kita peroleh dari variable cover. Cover ini berarti. Nah, yang akan kita tangkap adalah berupa files. Lalu, kita akan menangkapnya yang ada di index 0. lalu kita gunakan lagi file cover. Lalu kita load gambar yang telah kita tangkap itu. Nah, kita gunakan file cover. onload. Lalu kita jalankan fungsi untuk menampilkan gambarnya itu ke dalam tag img tadi yang sudah kita buat dimana tag img-nya itu tadi kelasnya adalah img preview. Nah, di dalam fungsin ini ada sebuah event, kita gunakan E saja. Nah, sekarang kita akan menampilkan image yang tadi kita tangkap itu, image yang sudah kita baca ke dalam img preview. Nah, img preview itu adalah komponen yaitu tadi tag img yang memiliki kelas img preview dimana komponen tersebut digunakan untuk menampilkan gambar yang telah kita pilih melalui field inputan. kemudian kita access attribute-nya yaitu src nah, src ini digunakan untuk mengisikan source-nya nah, lalu kita gunakan E event-nya lalu kita target kita targetkan result-nya oke, untuk image preview-nya seperti ini ini tinggal kita simpan saja nah, sekarang kita panggil fungsi preview image ini ke dalam field cover kita jadi ketika kita memilih image atau memilih gambar nanti kita akan langsung menjalankan fungsi preview image ini nah, di dalam inputan ini kita gunakan yang namanya onchange jadi setiap perubahan yang ada di field input kita itu nanti kita akan menjalankan preview image nah, seperti ini ya jadi setiap ada perubahan di dalam field cover kita nanti secara otomatis dia akan menjalankan fungsi preview image yang sudah kita buat bagaimana untuk fungsi preview image ini nanti dia akan membaca file yang kita pilih lalu nanti dia akan menampilkannya di tag img ini kita simpan mungkin bisa kita coba kita kembali ke browsernya ini tinggal kita refresh saja nah, lalu kita pilih gambarnya ya kita coba pilih gambarnya kita open nah, disini gambarnya sudah muncul nah, ini terlalu besar mungkin untuk ukurannya bisa kita kecilkan nah, disini bisa kita tambahkan img thumbnail kita simpan lalu kita coba refresh lagi sekarang bisa kita pilih image-nya lagi lalu kita open nah, sekarang ukurannya sudah kecil ya nah, jika kita pertama kali membuka form tambah data ini ini untuk img-nya ini preview image ini dia masih kosong ya nah, masih kosong kita akan menambahkan gambar default disini untuk gambar defaultnya kita akan menggunakan yang namanya flash holder nah, ini ya ini untuk gambar default kita ini bisa kita undo saja kita save image as nah, ini nanti untuk image yang sudah kita unduh ini kita download ini akan kita simpan di dalam direktori aplikasi kita sekarang kita ke VS Code-nya nah, kita nanti akan menyimpannya di folder public dan disini kita akan menyimpannya di dalam folder image nah, di dalam folder image ini sudah ada download ini yang kemarin kita gunakan untuk uji coba mungkin ini bisa kita hapus saja karena kita tidak akan menggunakan ini lagi nah, lalu untuk file tadi yang telah kita unduh ini kita pindahkan ke dalam folder public kita ini ya nah, kita pindahkan ke dalam sini lalu kita bisa rename namanya menjadi default.png nah, ini nanti yang akan kita gunakan sebagai default image kita nah, default image ini nanti akan kita tampilkan di source-nya ini kita gunakan slash lalu img slash default.png kita simpan lalu kita coba refresh form data buku kita nah, ini untuk default image-nya sudah tampil seperti ini jika kita pilih maka dia akan digantikan oleh file image yang kita pilih oke, seperti itu kita sudah menyediakan form untuk upload gambarnya lalu sekarang kita akan mengupload gambar kita itu ke dalam directory system kita nah, di dalam form ini ketika kita bermain menggunakan file uploading kita harus menambahkan satu attribute yaitu anti-type di dalam tag form kita nah, sekarang coba kita ke tag form kita kembali ke create ini untuk template-nya kita close saja untuk sidebar-nya bisa kita close kita sembunyikan dengan ctrl-B nah, ini ya ini untuk tag form-nya kemarin kita sudah menggunakan attribute action dan method nah, karena kita menggunakan file uploading kita tambahkan satu attribute baru yaitu anti-type gimana untuk isi dari anti-type ini adalah multi-part form data nah, nanti ketika kita menambahkan attribute anti-type ini kita sudah bisa menangkap file uploading yang ada di dalam form tersebut kita simpan lalu sekarang kita modifikasi fungsi save-nya yang ada di controller book kita munculkan lagi sidebar-nya ctrl-B lalu kita ke controller kita buka controller book kita sembunyikan lagi sidebar-nya nah lalu di dalam fungsi save ini kita modifikasi agar dia dapat mengakses gambar atau mengakses file yang kita kirimkan di dalam form tambah buku kita nah kita tambahkan di bawah sini ya nah jika kemarin kita menggunakan request getvar untuk mendapatkan nilai yang ada di form nah untuk mendapatkan nilai berupa file kita menggunakan get request nya itu yaitu get file nah mungkin bisa kita buat sebuah variable dengan namanya file cover lalu kita gunakan this request nah lalu kita gunakan get file nah ini get file ini untuk mendapatkan file yang kita upload ke dalam sebuah form nah lalu untuk nama dari field input nya itu apa nah disini untuk namanya adalah cover ini berarti di dalam get file ini kita masukkan nama field nya yaitu cover lalu mungkin kita cek dulu apakah file itu berhasil kita tangkap atau tidak kita lakukan preview terhadap file cover kita gunakan dd lalu kita masukkan variable file cover yang akan kita preview kita simpan sekarang kita coba upload file nya kita kembali ke form nya ini kita refresh lalu kita coba upload file lalu kita simpan oh ini harus ada pengisian judul buku kita isikan saja bebas lalu kita pilih file nya lalu kita simpan nah disini dia berhasil menangkap file yang kita upload untuk file yang kita upload berukuran 1,2 megabyte lalu disini ada proper test nya ada juga method nya nah untuk mendapatkan nama dari file nya kita bisa menggunakan yang namanya get name atau extension untuk mendapatkan extension dari file nya main type kita gunakan untuk mendapatkan tipe dari file nya itu apakah dia image atau bukan atau kita bisa menggunakan yang namanya random name jadi nanti CI akan mengenerate nama file nya secara random berarti ini untuk file nya sudah kita tangkap ya kita kembali lagi ke fungsi save nya ini untuk preview nya kita hapus nah sekarang kita cek terlebih dahulu apakah file cover nya ini ada isinya atau tidak jadi kita akan mengupload cover atau tidak jika kita tidak memilih file yang akan kita upload sebagai cover berarti nanti untuk cover nya nanti kita akan menggunakan cover default nya yang tadi sudah kita simpan di dalam folder image ini di dalam folder image ini yaitu default .png ini adalah image default nya ketika kita tidak melakukan upload file yang akan kita gunakan untuk cover nya nah untuk mengecek nya kita gunakan if lalu kita gunakan file cover lalu kita get error nah get error nya itu sama dengan 4 atau tidak artinya jika get error nya itu sama dengan 4 berarti dia tidak ada file yang di upload berarti ini tidak ada file yang di upload nah jika tidak ada file yang di upload kita akan membuat nama file nya itu adalah default .png sesuai dengan nama file yang ada di folder public ini di folder public image ini yaitu default .png nah jika ternyata ada file yang di upload itu kita masukkan di dalam else kita akan membuat namanya itu yaitu nama file kita akan memperoleh nya dari nama filenya yaitu file cover panah gate name gate name ini berarti kita akan mengambil nama asli dari filenya selanjutnya kita akan memindahkan cover nya ke dalam directory penyimpanan kita disini kita gunakan file cover panah move berarti kita akan menyimpannya ke dalam directory penyimpanan kita nama directory nya kita akan menyimpannya di dalam folder img lalu file yang akan kita simpan adalah dengan nama yaitu nama file seperti ini nah lalu di dalam book model save ini kita tambahkan saja yaitu cover nah nama cover nya tadi apa yaitu attribute nama underscore file seperti ini oke ini bisa kita simpan lalu kita coba untuk upload cover nya kita kembali ke form tambah datanya kita back saja kita refresh lalu kita bisa tambahkan yaitu misal judulnya hujan tanpa pelangi penulisnya suroto kategorinya novel tahun tarbit nya 2006 harganya 105 diskon nya mungkin kosong saja untuk stok nya 100 lalu untuk cover nya kita bisa pilih yaitu kita gunakan cover nya buku ini nah lalu sekarang kita simpan data berhasil ditambahkan kita cek di database nya kita ke browse nah hujan tanpa pelangi ini untuk cover oh untuk cover dia masih kosong ya lalu kita coba di folder img nah dia untuk gambarnya sudah berhasil ke upload nah sekarang kita cek untuk cover nya kenapa dia tidak tersimpan atau kita coba ke modelnya sepertinya kita melewatkan sesuatu di modelnya ke book model ya kita tekan altz nah ya dia cover nya tidak bisa kesimpan di dalam tabel book karena kita belum menambahkan cover nya ini ke dalam alofield jadi kita bisa tambahkan saja cover di dalam alofield ini agar kita bisa mengisi field dari cover nya kita simpan saja book modelnya lalu sekarang kita kembali ke form buku kita kita coba lagi kita tambah data lalu untuk judulnya habis gelap terbitlah terang karyanya kart ini kategori kategori buku pelajaran untuk tahun terbit nya anggap saja 1 9 95 untuk harganya 50 ribu diskon nya kosong stok nya 100 lalu untuk filenya kita gunakan gambar yang sama gambar buku kita simpan data berhasil ditambahkan kita lihat di tabel book nya kita browse lagi nah ini untuk cover nya sudah terisi dengan nama sesuai dengan nama asli dari filenya lalu kita cek di folder image nya nah ini sudah ada nama file baru ini jika kita menggunakan nama hasil dari filenya nah kita juga bisa menggunakan nama random jadi nanti namanya akan langsung di generate oleh CI kita gunakan saja get random name jadi nanti namanya akan langsung di generate kita simpan lalu kita bisa coba lagi kita kembali ke form tambah data kita coba tambahkan satu buku lagi misalnya adalah naruto penulis penulisnya adalah masashi kishimoto untuk kategorinya adalah komik tahun terbitnya mungkin 2000 harganya 45 diskonnya 10% stoknya 1000 untuk gambarnya kita pilih gambar yang sama nah diingat-ingat untuk nama gambar aslinya seperti ini sepanjang ini lalu kita coba simpan data berhasil ditambahkan sudah ada masuk data buku yaitu naruto lalu kita ke folder image nah ini dia sudah tergenerate yang 164 ini ini adalah hasil generate ketika kita menggunakan random name nah tapi disini kita belum menambahkan pengecekannya atau validasinya validasinya kita bisa tambahkan saja disini yaitu cover untuk cover ini kita akan menggunakan validasi yang pertama adalah max size jadi ini untuk membatasi ukuran maksimalnya dimana untuk ukuran maksimal dari cover dia adalah 1024 artinya 1MB lalu rule yang kedua bahwa yang bisa kita upload adalah berupa image yaitu kita gunakan yang namanya is image jangan lupa untuk field apa yaitu untuk field cover lalu rule yang ketiga kita gunakan mime in yang artinya itu tipe image yang bisa kita upload itu apa saja yang pertama untuk cover yang bisa kita upload adalah image dengan extension yaitu jpg image dengan extension jpg image dengan extension adalah png mungkin tiga saja ya kita tekan altz untuk merapihkan oh ini kita kurang ya ini kita cut saja kita bungkus dengan array yang pertama adalah rules kita gunakan sama seperti title ini ya kita gunakan rules untuk rules nya tadi apa yaitu ada max size is image dan mime in lalu setelah rule kita gunakan label nah untuk label nya ini berarti adalah cover lalu kita buat pesan untuk error nya kita gunakan array lagi dimana untuk pesan error untuk max size ini untuk pesan error nya adalah fade tidak boleh lebih 1 mb lalu is image error untuk rule is image yaitu kita gunakan saja gambar atau ini saja yang dibilih bukan gambar lalu untuk rule yang ketiga yaitu mem in untuk mem in untuk pesan error nya kita samakan saja yang dibilih bukan gambar oke seperti ini ini untuk validasi nya kita simpan nah sekarang kita modifikasi sedikit untuk file upload nya agar dia menampilkan isi dari validasi nya nah di dalam form control ini kita tambahkan yang namanya ini ya pengecekan validation is invalid ini ini kita copy ctrl c lalu kita tambahkan di form control nya input cover ini kita paste disini lalu untuk title ini kita ganti cover lalu kita tambahkan juga untuk menampilkan pesan error nya kita gunakan feedback ini kita copy lalu kita paste di bawah uploadan cover nya kita letakkan di atas image preview nya kita paste disini lalu untuk get error nya kita ganti dengan cover oke kita simpan lalu kita coba kita tambah data nah lalu sekarang kita pilih file yang bukan gambar ya kita simpan nah maka disini ada pesannya yang dipilih bukan gambar jika lebih dari 1 mb mungkin bisa kita pilih ini saja ini kan tadi sekitar 1 koma sekian mb kita simpan nah cover tidak boleh lebih dari 1 mb nah sekarang kita coba yang kecil kita gunakan gambar yang tadi gambar buku ini nah coba ini karena dia bukan png kita coba simpan nah maka dia ada pesan error yaitu yang dipilih bukan gambar nah sekarang kita gunakan yang png saja kita gunakan gambar ini tempat saya ada yang png lalu untuk judul bukunya misal dragon ball lalu untuk penulisnya kita samakan saja masashi kishimoto kategorinya komik tahun terbit berikutnya 1995 harganya 20.000 stoknya 50 oke seharusnya ini sudah bisa di upload kita simpan oh yang dipilih masih bukan gambar lagi nah ini untuk filenya kita gunakan cover buku yang png ini gambarnya png sekarang kita coba simpan nah data berhasil ditambahkan oke ya sekarang kita cek di database nya nah sekarang dia untuk dragon ball covernya sudah terupload nah bagaimana jika tadi kita tidak upload filenya ya mungkin kita bisa tambahkan data untuk judul bukunya mungkin matematika penulisnya kisman kategori buku pelajaran tahun terbit nya 2013 stok nya 100 harganya 100 ribu nah kita tidak memilih covernya ya kita langsung simpan nah sekarang kita coba cek data berhasil ditambahkan kita cek database nya maka untuk nama covernya dia adalah default.png seperti itu oke kita berhasil menambahkan fungsi file uploading di dalam aplikasi kita dan kita telah menambahkannya di dalam pengelolaan data buku kita untuk menambahkan cover dari buku semoga untuk materi kali ini bisa dipahami teman-teman ya sebenarnya masih banyak PR nya kita belum menampilkan covernya itu di dalam list buku kita lalu kita juga belum menampilkan covernya itu di dalam detail jadi ini kemarin kita masih nembak langsung ke suatu link jadi ini nanti akan kita ubah sesuai dengan cover bukunya nah lalu diubah kita belum menambahkan upload filenya mungkin jika kita ingin mengubah covernya untuk kekurangnya tadi akan kita bahas lebih lanjut di video selanjutnya untuk video kali ini kita cukupkan sampai disini semoga bisa dipahami dan semoga materi kali ini dapat bermanfaat untuk teman-teman semuanya saya Kianom undur diri dan salam coding selamat selamat Terima kasih telah menonton!